Pemirsa debat perdana calon presiden 2024 berlangsung seru dengan adu gagasan dan sanggahan serta diwarnai aksi yang mengundang tawa. Para capres sempat saling sindir namun tetap mencoba menjawab pertanyaan dengan lugas dan santai. Pemirsa debat perdana calon presiden 2024 mengambil enam subtema pemerintahan, hukum, ham pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan kerukunan warga. Debat yang diperuntukkan khusus bagi calon presiden ini diawali dengan penyampaian visi dan misi ketiga capres. Berikutnya masing-masing capres mendapat pertanyaan dari sebelas panelis yang jawabannya bisa ditanggapi dua capres lain. Debat berlangsung seru dan sempat diwarnai aksi lucu yang mengundang tawa saat capres nomor urut dua Prabowo Subianto berjoget saat sesi debat. Di sisi lain capres nomor urut dua Prabowo Subianto dan capres nomor urut satu Anis Baswedan sempat saling sindir terkait pembenahan tata kelola parpol dan permasalahan demokrasi yang dinilai Anis banyak hambatan. Sementara calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menjawab konsisten permasalahan hukum dan penanganan korupsi hingga ke akar-akarnya. Ganjar bertekad menyelesaikan undang-undang perampasan aset dan akan menyeret koruptor ke Nusa Kambangan agar jera. Ganjar menambahkan dengan demokrasi dan penegakan hukum tercipta iklim kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan akhirnya ada peningkatan kesejahteraan rakyat. Tim Liputan Anis melaporkan.